Dinas Kesehatan Kebumen, Senin 24 Mei 2021 melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis pertama untuk lansia di Kabupaten Kebumen. Vaksinasi yang dilaksanakan selama 4 hari, 24, 25, 27, dan 28 Mei 2021 di halaman kantor Dinas Kesehatan Kebumen ini menarjetkan sekitar 2.400 hingga 3.000 lansia. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kebumen, Dr. Budi Satrio, vaksinasi COVID-19 dosis pertama bagi lansia dilaksanakan untuk melayani para lansia yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Selain itu pihaknya juga mengharapkan agar para ASN di lingkungan Pemkap Kebumen atau siapa saja yang memiliki orang tua lanjut usia untuk mengajak melakukan vaksinasi. Lebih jauh, Dr. Budi juga mengatakan saat ini lansia merupakan target utama vaksinasi. Untuk mensukseskannya, Dr. Budi juga akan memberikan vaksin gratis kepada masyarakat usia produktif yang bisa membawa 2 orang lansia untuk divaksin. Dr. Budi Satrio juga mengajak para lansia untuk tidak perlu takut mengikuti vaksinasi karena vaksin tersebut aman dan halal.